Adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 bagi sebagian mereka yang kreatif menjadi peluang bisnis. Misalnya, kebutuhan kemasan makanan yang banyak dibutuhkan karena adanya kebijakan yang mengharuskan pembeli membawa pulang makanan yang dibeli. Keharusan untuk membawa pulang makanan yang dibeli menyebabkan meningkatnya kebutuhan kemasan produk. Inovasi kemasan makanan pun menjadi peluang bagi mereka yang bergelut di sektor tersebut. Tak kecuali bagi para perajin besek di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Perajin besek di desa Tirtonir Molo, Kasihan Bantul ini. Dalam sebulan, omset penjualan kemasan makanan berbahan anyaman bambu ini melejit hingga 40 ribu buah per bulan. Peningkatan yang paling dirasakan itu dibesek warna, besek hias. Itu sangat meningkat karena sebelum pandemi kan mereka tidak membutuhkan packaging atau wadah makanan dibawa pulang. Tapi ketika pandemi, mereka benar-benar butuh wadah yang bisa membawa makanan-makanan mereka pulang ke rumah selama pandemi ini. Itu meningkat pesat mulai ke 12 ribu, 15 ribu, dan terakhir ini mungkin di akhir bulan ini bisa sampai 40 ribu besek yang keluar untuk bulan ini. Lia Novi Astuti mengatakan, inovasi produk menjadi kunci dari meningkatnya penjualan di masa pandemi. Besek yang semula hanya berbentuk kotak dibuat lebih menarik dengan pewarnaan dan tali jinjing. Juga pita penghias di atasnya yang membuat besek bambu tampil elegan dengan tetap mencirikan produk lokal tanah air. Mukhawan Cendana TV mengabarkan.